Agensi Blackpink YG Entertainment mengumumkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah hukum terhadap penyebar foto pribadi Jennie. Perwakilan agensi menyebut secara resmi mereka telah meminta polisi untuk menyelidiki penyebar foto-foto pribadi Jennie Blackpink itu. Terkait foto-foto Jennie yang beredar sedang kencan bersama salah satu anggota BTS, YG Entertainment enggan membahasnya. Namun agensi akan memproses hukum bagi penyebar foto-foto tersebut. Hal itu dilakukan YG Entertainment lataran pihaknya merasa bertanggung jawab terhadap para artis yang dinaunginya. Oleh karena itu, YG Entertainment ingin mengklarifikasi bahwa pihaknya mengambil tindakan hukum untuk memperbaiki situasi selesai munculnya rumor kencan antara Jennie dan VBTS. YG Entertainment mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap unggahan yang berpotensi merusak reputasi Jennie Blackpink. Pihaknya ingin menginformasikan bahwa kasus ini sedang diajukan atas pelanggaran Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, pelanggaran informasi dan distribusi ilegal, dan penggunaan media komunikasi yang tidak senonoh. Agensi Blackpink itu bahkan telah mengambil semua tindakan hukum yang mungkin tanpa keringanan hukuman untuk mencegah hal-hal yang tak dinginkan di masa mendatang. Tindakan membagikan foto-foto Jennie Blackpink ini dapat dianggap sebagai pelanggaran sekunder dan dapat dikenai hukuman. Lebih lanjut, YG Entertainment mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk melindungi hak dan kepentingan para artis yang berada di agensinya. Sebagai informasi, sebelumnya banyak beredar foto pribadi milik Jennie Blackpink yang tersebar di sosial media. Bahkan yang paling viral yaitu beredarnya foto Jennie sedang bersama VBTS dan diduga tengah melakukan kencan. Namun baik YG Entertainment agensi dari Jennie maupun Big Hit Music agensi dari VBTS enggan berkomentar soal hal itu. Kedua agensi tidak membantah atau membenarkan foto kencan yang diduga dilakukan Jennie dan juga V. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!